Setelah menunggu selama dua bulan, tiga pasangan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2017-2022 Senin pagi secara resmi dilantik Gubernur Jambi Zumizola. Pelantikan dilakukan serentak di Aula Rumah Dinas Gubernur di kawasan Pasar Jambi. Tiga pasangan bupati tersebut, yakni pasangan Mas Nahbusro Bambang Bayu Suseno sebagai bupati dan wakil bupati Muaro Jambi, pasangan Sukandar Sahlan sebagai bupati dan wakil bupati Tebo, dan pasangan Cendra Hilalatil Badri sebagai bupati dan wakil bupati Sarolangun. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah untuk menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai kepala daerah. Wakil Bupati Muara Jambi, dua saudara dokterandas Haji Cendra sebagai bupati Sarolangun, dan saudara Haji Hilalatil Badri sebagai wakil bupati Sarolangun. Sebagai bupati, sebagai wakil bupati, dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Pelantikan tersebut dihadiri Ketua Tim Penggarak PKK Provinsi Jambi Serin Taria Zola, anggota DPR RI, Ketua dan anggota DPRD Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota seprovinsi Jambi. Acara ini juga diramaikan oleh para tim pemenangan tiga bupati dan wakil bupati yang dilantik. Gubernur Jambi Zumi Zola mengharapkan untuk bupati dan wakil bupati yang dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan visi dan misi membangun daerah dan provinsi Jambi. Zola juga berpesan mulai hari ini harus bersatu, tidak terpecah belah seperti saat pilkada lalu. Bupati dan wakil bupati yang dilantik diharapkan dapat mewujudkan janji-janji politik saat berkampanye dulu. Saya resmi kepada KPU kemarin dan juga sudah sampekan kepada masyarakat di Tiga Kabupaten ketika sosialisasi kemarin. Tentu saya sangat berharap sinergisitas dari tingkat kabupaten dengan kami di provinsi dan juga harus sesuai dengan hawa kita dengan Pak Jepowi. Saya tahu setiap kabupaten, setiap daerah punya tantangan masing-masing. Dan saya optimis insya Allah, sesuai dengan dukungan yang diberikan kepada masyarakat, kepada bupati-bupati ini, bisa dijalankan solusi yang terbaik.